Kabut asap akibat karhutlah di Kota Jambi, membuat pemerintah Kota Jambi menginstruksikan siswa sekolah diliburkan dan diwajibkan belajar secara daring. Selama beberapa hari ke depan, kegiatan belajar mengajar mulai hari Senin, 2 Oktober 2023 dilakukan secara daring. Kondisi kabut asap juga berdampak kepada penyakit ispa. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat peningkatan signifikan terjadi pada sejak awal bulan September, di mana penderitaan penyakit ispa meningkat hingga 7.000 kasus yang terdata di 20 pus kesmas di Kota Jambi yang didominasi oleh anak-anak. Kota Jambi sudah membuat kedaran kepada seluruh satuan pendidikan. Baik kompok, bermain, paut, tika, SD, dan SMP berlaku untuk milik pemerintah, swasta, maupun milik kementerian agama. Satu karena masalah kondisi asap. Kami memantau pergerakan udara ini dari satu hari sebelumnya itu dimulai dari hari Sabtu kemudian Minggu. Ternyata kondisi satu hari itu asap full, kondisi tidak sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.